Selamat malam, shalom, ada sukacita malam hari ini, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari ketiga bacaan kita tadi, Badan Pekerja Sinode memberikan sebuah tema yang akan kita gumuli sepanjang minggu ini, Yaitu, Ia akan melihat terang dan menjadi puas. Ia akan melihat terang dan menjadi puas. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Dari ketiga bacaan kita tadi, yaitu dari Yesaya, dari Ibrani, dan dari kitab Injil Markus, Bahan utama untuk kita adalah dari kitab Yesaya, Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai ayat yang ke-12. Di sini Bapak, Ibu, bacaan ini berisi tentang nubuatan Nabi Yesaya, Tentang penderitaan seorang hamba. Di mana hamba tersebut menderita bukan karena kesalahannya, Dia menanggung sengsara, bukan karena perbuatannya. Dikatakan bahwa penyakit dan derita kita lah yang ditanggung. Itu menandakan bahwa penyakit dan derita orang lain bukan penyakit dan deritanya sendiri atau perbuatannya sendiri sehingga dia menderita. Dikatakan juga bahwa dikira dia kena tulah, dipukul Allah karena pemerontakan manusia. Ia menjadi korban atas semua hal yang dilakukan manusia. Nubuatan Nabi Yesaya ini dikenapi oleh Yesus Kristus yang rela turun ke dalam dunia sampai ke dasar yang terdalam, Bahkan sampai ke tempat yang paling terkutuk untuk menebus dosa manusia. Hamba itu menderita karena melakukan kehendak Tuhan dan kemudian ia sangat ditinggikan. Mungkin akan sulit dimengerti, Mengapa justru keagungan Tuhan dinyatakan dalam penderitaan sang hamba? Namun itulah rancangan Allah. Yaitu untuk menyatakan dan menggerapi maksudnya bagi dunia melalui kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia yang rusak dan tidak berdaya akibat dosa. Sesungguhnya apa yang dialami oleh sang hamba, sesungguhnya itulah keberadaan kita manusia. Keberadaan kita manusia dihadapan Allah. Allah mau menanggung konsekuensi dosa manusia dengan merelahkan dirinya dihina, dihindari orang. Bahkan dikatakan bahwa dia seperti seekor domba yang dibawa ke pembantaian. Betapa suatu keadaan yang sungguh sangat memprihatinkan. Namun dia rela menjalani, dia rela menerima hanya karena kasih dan cintanya kepada kita umat manusia. Bapak ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Akibat dari ketaatannya itulah manusia dan seluruh ciptaan dibebaskan dari kutub dan dosa. Manusia kembali dibenarkan, manusia kembali mendapat berkat kasih karunia dari Allah. Manusia yang telah hidup dalam kegelapan, kembali melihat dan menikmati terang Allah dengan puas. Seperti tema kita saat ini. Dia yang awalnya dipandang tak berdaya, hina pada akhirnya menjadi penguasa atas segala penguasa. Bahkan orang-orang besar, orang-orang kuat pun akan dijadikan rampasan dan jarahannya. Ayat 11 sampai 12 bacaan kita dalam Yesaya. Bapak ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sungguh kita bersuka cita bahwa pengorbanan Tuhanlah menjadikan kita orang-orang yang dapat menikmati karya Kristus dan melalui karya Kristus. Kita dapat menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan kita. Bapak ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus Kristus adalah imam besar agung yang menghubungkan kembali antara manusia dengan Allah, dengan pengorbanan dirinya sebagai korban penghapus dosa. Dia melakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Karena itu, paham tentang penghapusan dosa yang dapat diperoleh dengan mempersembahkan korban sama sekali tidak benar. Ditegaskan itu di dalam Ibrani 10 ayat 11. Korban yang dilakukan berulang-ulang setiap tahun oleh para imam sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Dan bahkan dikatakan dalam pasal 10 ayat 8 itu, dan meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Disini memperlihatkan bapak ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, perbedaan antara imam di dunia dan imam besar agung, yaitu Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus saya katakan tadi, berkorban satu kali untuk selama-lamanya. Sementara manusia mempersembahkan korban persembahan dan korban penghapus dosa setiap tahun. Bapak ibu saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Seorang imam pun sebelum mempersembahkan korban dari umat, dia juga harus terlebih dahulu menyucikan diri atau mempersembahkan korban. Baru sesudah itu dapat mempersembahkan korban dari umatnya. Sementara imam besar agung, dialah korban itu sendiri. Dia mengorbankan dirinya untuk manusia demi cinta kasih. Bapak ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekarang kita sudah menjadi miliknya apa yang sepatutnya kita lakukan. Ketika kita sudah menjadi milik Tuhan, apa yang menjadi harapan kita dalam mengikut Yesus? Bacaan kita di kitab Markus 10 ayat 35-45 memberi jawaban. Yang disampaikan sendiri oleh Yesus. Ketika murid-murid mengajukan pertanyaan atau permintaan kepadanya soal duduk dalam kemuliaannya. Mental murid-murid sangat terkesan bahwa motivasi untuk mengikut Yesus adalah supaya mereka diberi tempat khusus oleh Yesus. Ya, mengatakan tadi bahwa satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Yakin diperkenankan untuk duduk bersama Yesus dalam kemuliaannya. Namun jawaban yang diberikan oleh Yesus justru berbanding terbalik dengan maksud mereka. Tuhan menekankan keteladanan sesuai dengan misi Tuhan Yesus. Yang datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yesus menegaskan bahwa untuk menjadi yang terbesar di antara sesama, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan mereka yang mau menjadi terkemuka, hendaklah ia mau menjadi hamba. Bagi Yesus, para pengikutnya termasuk kita tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kedudukan. Tetapi yang terutama adalah pengabdian bagi dia yang ditunjukkan dengan melayani dengan penuh ketaatan. Bapak, ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan mau kita melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Lakukan yang menjadi bagian kita selebihnya. Biarkan Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Jika sudah demikian, kita pun akan menikmati hidup yang tenang. Di dalam kehidupan kita, kita akan menikmati hidup dalam terang bersama dengan Kristus. Dan pastinya kita akan menjadi puas. Bapak, ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita tahu, seperti dalam kitab Yesaya tadi. Kita adalah manusia yang sudah terputus hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi, puji syukur kepada Tuhan. Tuhan datang mengangkat kita dari lumpur dosa. Menjadikan kita sebagai miliknya. Mengangkat kita sebagai anaknya. Menjadi ahli waris dalam kerajaan sorga. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita sudah menikmati terang, bagikan terang yang ada pada kita untuk orang lain. Sehingga orang lain pun bisa menikmati bersama dengan kita. Jangan kita egois. Jadi orang, ya. Tetapi baiklah. Apa yang sudah kita terima dari Tuhan, bagikan itu kepada orang lain. Sehingga orang lain pun akan menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Sehingga benarlah tema kita bahwa ia akan melihat terang dan menjadi puas. Orang lain pun akan melihat terang dalam diri kita. Dan mereka pun akan memuliakan Tuhan. Amin.